Pemirsa kebutuhan vitamin dan suplemen lainnya di masa pandemi meningkat seiring dengan terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga menyebabkan kelangkaan terhadap produk suplemen, vitamin C. Namun selain dari suplemen, banyak alternatif lain yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian, tentunya dengan harga yang murah dan mudah didapat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi. Berdampak pada terjadinya peningkatan permintaan pasar akan kebutuhan suplemen, salah satunya suplemen sumber vitamin C. Bahkan akibat tingginya permintaan pasar, ada produk suplemen vitamin C tertentu yang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga yang cukup signifikan, yaitu pada minuman C seribu, padahal selain dari suplemen minuman tersebut, alternatif sumber vitamin C sangat banyak, baik yang berasal dari buah maupun sayuran. Ahli Gizi, Catur Yuda Murtopo menjelaskan, sumber vitamin C bisa didapat dengan mudah dari beberapa jenis sayuran hijau, seperti daun katuk, daun kelor, daun belinjo, daun singkong, daun pepaya, hingga sawi. Dari buah dan sayuran yang berwarna itu sangat tinggi, dan di wilayah kita, di Tabalong sendiri, mudah didapatkan sebetulnya. Misalnya contohnya kayak bayam, daun-daunan, libatnya sayur-sayuran yang berupa daun-daunan, misalnya daun katuk, daun kelor, daun singkong, daun binjo, sawi juga itu termasuk sayur-sayuran yang berwarna yang banyak vitamin C-nya, dan tinggi vitamin C-nya, kemudian daun pepaya juga, termasuk juga nanti ada brokoli di situ. Itu contoh sayur-sayuran yang berwarna yang bisa didapatkan untuk meningkatkan asupan vitamin C dalam tubuh kita sehari. Catur Yuda menambahkan, selain sayuran, ada juga buah tertentu yang memiliki kandungan vitamin C tinggi, seperti buah jambu monyet, gandaria atau ramaniah, pupaya, jambu biji, dan mangga. Masing-masingnya memiliki kadar vitamin C dari 197 hingga 65 miligram per 100 gram. Jumlah tersebut menurut Catur Yuda sudah bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Mohd Arya Arya di TV Tabalong ngelaporkan.